Selamat sore, Pak. Selamat sore semua. Baik, teman-teman kita mulai lagi ya di market review hari ini. Ini hari Rabu. Rabu tanggal berapa ini? Sebentar. Rabu tanggal 10, 10 Januari. Cepat ya. Sudah 10 hari aja 2024 ya. Oke, teman-teman bisa lihat indeksnya hari ini agak hijau ya. Tetapi ini bukan berarti dia akan balik lagi ke teman-teman. Bisa lihat dari teknikalnya ya. Ingat, pohonnya semua itu balik ke teknikalnya. Jadi jangan karena hijau sesaat. Hari ini hijau, berarti besok dia akan terus hijau. Enggak, belum tentu ya. Teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kan sebenarnya setelah break, setelah out-time high, kemudian dia kembali pullback ya. Pullback-nya juga kita belum bisa confirm kalau hari ini apakah sudah selesai atau belum kan. Jadi kita masih menunggu nih area tetap ya 7100 sama satunya lagi di daerah 7050. Ya, 7050 itu biasanya akan di... Mungkin kalau sampai dia ke 7050 mungkin nanti akan tembus sedikit baru kembali naik. Jadi kita akan tunggu dia pullbacknya selesai. Nah, tetapi walaupun ya teman-teman lihat ya, indeksnya kan pullback ya. Indeks pullback, indeks sedang galau gitu lah ya. Dan teman-teman tahu ya, kejadian yang membuat si indeks itu pullback itu kan karena beberapa saham ya. Satu-satunya adalah Brent, terus BRPT, ya itu mengalami penurunan yang lumayan gede. Dan itu sesuatu yang wajar juga. Wajar kenapa? Karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Ya, jadi kalau dia koreksi ya sudah itu sesuatu yang wajar. Apakah kita perlu menampung itu? Kalau saya bilang ya, karena dia rally-nya sudah cukup tinggi, reward-nya juga pasti sudah mulai terbatas. Ya, artinya apa? Kalau rally dari saham tersebut, berarti kan sebenarnya mungkin waktu IPO, dia jualnya kemurahan. Ya, dia jualnya kemurahan. Atau mungkin ada sebuah sentimen lah ya, yang akhirnya mengangkat harganya menuju kepada harga ekulibriumnya. Jadi harga tersimbangan untuk si brand-nya gitu misalnya gitu ya. Jadi dikejar harga, terus habis itu didorong oleh namanya sentimen eforia ya. Nah, sehingga membuat harganya itu terus diborong gitu loh. Nah, karena harganya sudah, sudah di berapa nih? Sudah di 8.200, walaupun dia IPO-nya di 970. Jadi ini naiknya sudah lumayan kan? Nah, sehingga market mulai melakukan adjustment terhadap fundamentalnya. Oh, ini kalau kelihatannya ketinggian. Nah, makanya mereka adjust. Jadi ada profit taking dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah kejadian yang pasti wajar di dalam sebuah pergerakan harga. Jadi kalau dia sudah rally, ya apalagi kenaknya eforia ya, dikenaknya kayak apa ya, orang kayak FOMO dan lain sebagainya. Makanya harga kayaknya terus naik kan? Nah, kalau sudah digerakkan oleh eforia, itu sebabnya kita sudah nggak ngejar. Ya, nggak kejar apalagi dia baru IPO kan? Jadi kenapa alasan kita itu tidak pernah mengejar saham apalagi yang saham baru IPO? Itu adalah satu teknikal yang nggak ada. Kedua, cenderung disebabkan oleh eforia. Ya, cenderung disebabkan oleh eforia. Apalagi kalau sentimennya terus dibakar, digoreng gitu ya, dia akan terus bergerak. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi kalau dia sudah mulai koreksi, nah kita tinggal lihat. Ada tempat-tempat yang penting nggak untuk kita bisa koleksi? Gitu kan, area yang sering kita sebut sebagai area-area yang low risk. Ya, oke? Itu kurang lebih lah, brand, BRPT, itu juga sama kan ya. Jadi dia udah bergerak, lumayan kenceng. Ya, lumayan kenceng. Ini pergerakannya dari berapa nih? Dari 950 sampai sempat ke 1950. Berarti kan ini naik seribu nih. Seribu poin kan? Jadi kalau dia koreksi ya, sesuatu yang wajar. Ya, apalagi kenaikannya itu adalah 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat ya lebih mudah lagi untuk kita ngambil keputusan. Harus keluar, dia akan ada pullback yang, ya ini sifatnya juga 90 derajat kan. Jadi ini sesuatu yang wajar. Nah, tinggal kita lihat nih nanti sebentar lagi nih. Di daerah 1050 ini untuk BRPT ya. Nah, apakah itu cukup untuk menahan penurunan indeks? Kalau ini udah mulai selesai, ya mungkin balik lagi ke indeks harga saham gabungan juga kelihatannya akan mulai selesai. Jadi kalau dia udah mulai selesai ya, ini mungkin menjadi area yang itu yang penting buat kita ambil ya. 7100 sampai 7050. Ya, jadi orang bilang apa ya? Buy on weakness dan sebagainya gitu ya. Jadi, teman-teman bisa tungguin lah di daerah-daerah situ. Nah, tetapi balik lagi ya, ke saham-saham yang pilihannya kita. Saya hanya mereview aja, teman-teman ini bukan berarti teman-teman masih tinggal masuk lagi dan sebagainya. Enggak ya. Ini adalah saham-saham yang kita sudah posting di awal Januari. Di awal Januari. Contoh misalnya kayak ISSP hari ini sudah mulai bergerak ya. Ini sudah kita posting dari sejak awal Januari ya di Telegram. Teman-teman tahu lah ya. Nah, dia sudah mulai bergerak karena dia sudah nge-break ya, nge-break trend line. Kemudian, ini sedang retest ke resisten. Jadi, ini adalah daerah resistennya dia. Itu di antara 314 sampai 326. Jadi, kalau sudah sampai 326 dia bisa nge-break. Nah, ini adalah peluang dia meninggalkan sideways-nya. Ya, peluang dia meninggalkan sideways-nya. Jadi, ini ada kesempatan untuk ya mungkin dia akan naik-naik ke daerah-daerah yang kita mau tuju lah ya. Kalau misalnya lihat dari sekarang, ini mungkin akan di 400 dulu. Habis itu ke 40, 476 sampai ke 500. Itu nanti ya, kita akan lihat sentimen apa yang akan terus menggerakkan si ISSP meninggalkan base-nya. Ya, ini saya hanya mereview aja ya. Saya hanya mereview karena ini sudah dari awal Januari kan. Bahkan ini dari tahun lalu malah. Ya, pada saat dia ada di daerah sini pun kita sudah mewanti-wanti teman-teman. Itu kan daerah money spotnya kan. Kemudian habis sudah break. Biasa kan orang yang selalu mengikutnya itu adalah pada saat Oh, mulai bergerak. Baru berpondong-pondong ke dalam situ. Ya, oke. Nah, itu mungkin related sama video yang saya posting ya. Video shot yang saya posting di Telegram. Ya, apa yang membuat kayaknya trader itu kayaknya nggak pernah menang gitu ya. Nggak pernah bisa berhasil ya kan. Di situ dijelaskan ada dua hal kan. Ya, dua hal yang membuat seorang trader itu akhirnya kok kelihatannya gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi. Yang pertama adalah soal dia adiktif. Adiktif. Adiktif itu kayak, ya sudah adiktif ya. Sudah kita bilang apa ya, ketagihan gitu loh. Ketagihan trading gitu loh. Kalau misalnya nggak trading itu kayaknya nggak pas gitu ya. Sehingga dia butuh kayak ada tantangan. Kalau dia trading itu, dia ada tantangan di situ. Ya, sehingga dia harus balik ke market. Dia harus melihat ya. Salam-salamnya kalau bisa, saya masuk terus habis itu langsung bergerak. Jadi kayak judi gitu loh. Mereka memperlakukan trading itu seperti judi. Saya berharap teman-teman sudah tidak melakukan hal itu. Karena ini sudah saya cukup bosen lah ya. Mungkin dengerin saya ngomong-ngomong soal-hal kayak gini itu udah cukup membosankan ya. Saya pikir ya. Tetapi ya saya juga bingung gitu. Hari ini masih banyak sekali ya. Ya, tadi pagi juga saya sempat posting kan komen-komen yang di YouTube ya. Itu luar biasa loh. Sampai hari ini saya masih mendengar komen seperti itu. Tidak usah pakai stop loss ya. Forex itu trading itu gampang ya. Trading itu gampang. Sehingga anak kecil pun bisa. TK pun bisa. Nah, kalau iya bisa. Kenapa tidak semua orang berhasil masuk ke dalam trading? Betul nggak ya? Karena faktor psikologi ini loh. Kalau lu cuma masalah setup itu semua lu bisa dapat dari mana-mana deh. Tetapi yang masalahnya adalah lu bisa disiplin nggak dengan trading plan-nya lu. Lu udah punya setup, lu udah tahu indikator ini bagus gitu ya. Lu kemudian lu udah bikin trading plan di situ. Kenapa lu nggak bisa ngikutin trading plan itu? Ya, nah habis itu yang paling fatal. Risk management mereka nggak perhatikan. Kebayang lah sih komen seperti itu. Saya nggak hapus. Memang saya sengaja nggak hapus. Teman-teman tinggal analisa sendirilah komen-komen seperti itu. Tidak usah pakai stop loss. Wah, hebat sekali ini orang. Gitu ya. Jadi kayak. Kayak apa. Dia bilang ya kalau trading itu sudah master, nggak mungkin rugi. Saya nggak pernah dengar loh. Bahkan mentor saya, itu pun lebih banyak ruginya. Tetapi masalahnya adalah kerugiannya apa yang harus kita miliki. Ya, berarti kerugian yang kecil-kecil. Kenapa? Karena itu bagian dari bisnis. Bagian dari bisnis. Nanti hari Jumat dah saya cerita ya. Ada satu analogi bagus banget waktu saya liburan kemarin. Ya, analogi bagus banget. Karena bagian-bagiannya, ya analogi itu cukup bagus. Nanti hari Jumat dah kita cerita ya. Oke. Saya simpan itu hari Jumat. Oke. Jadi itu pertama adiktif gitu loh. Jadi kayak, gue kalau nggak trading itu nggak pas. Padahal, padahal trading itu masalahnya apa sih? Masalahnya adalah lu sabar dan lu menunggu saat yang tepat. Yang saya analogikan seperti Dewa Keberuntungan. Lu mesti tahu ciri-ciri dia sedang godek-godek di depan lu. Di situ lu jambak. Jangan setiap kali ada yang godek, lu jambak. Belum tentu kan? Itu adalah Dewa Keberuntungan, kan? Ya. Jadi lu harus tahu cirinya. Kapan dia benar-benar sedang godek-godek di depan lu. Dan kapan waktunya lu jambak dia. Gitu. Maka dari itu lu harus punya set up. Sehingga nggak, apa ya. Nggak, nggak jadi kayak orang kecanduhan gitu. Adiktif itu candu gitu kan ya. Jadi harus ada di market. Harus ada tantangan setiap hari. Nggak begitu trading. Ya teman-teman bisa ngikutin lah. Dari tahun lalu juga kita udah mulai kan ya. Seperti itu kan. Benar-benar udah pakai set up itu aja. Ya kalau memang harus nunggu, kita tunggu. Ya ini SSP. Kedua BBTN juga. Dia nggak sampai nungguin kita pullback loh. Ya kan? BBTN nggak nungguin pullback. Malah hari ini jebol. Jebol. Sampai ke atas. Ini teman-teman bisa lihat ya. Dia jebol. Dia naik ke atas. Jadi ini mungkin ya. Hari ini kan doji ya. Mungkin akan ada pullback-nya. Oke. Tetapi teman-teman lihat. Nunggunya berapa lama ini? Ya kita nungguin berapa lama? Ya pertama mungkin teman-teman sudah pernah masuk daerah sini. Ya sempat ya. Sudah pernah masuk daerah sini. Kemudian kita masih nunggu lagi ya. Dia masih pullback lagi ke situ. Ya. Dan habis itu kita masih nunggu lagi. Ya nunggu akhirnya. Ini berarti bulan-bulan apa nih? Bulan akhir-akhir tahun ya. Akhir-akhir tahun. Dimana mungkin teman-teman sudah parkirin dana ke tempat lain. Nah habis itu dia mulai rally di awal tahun ini. Kemudian break out. Sentimennya kan ada. Jelas untuk sentimennya si BPTN ya. Kalau teman-teman lihat dari berita-berita yang ada soal KPR yang 35 tahun. Soal PPN yang 11%. Itu kan sentimen ada ya. Kita menunggu. Itu posisi kita menunggu. Nah lalu masalahnya adalah banyak sekali orang yang nggak mau menunggu. Pokoknya kalau bisa hari itu gue masuk, hari itu juga jalan. Bisa nggak? Bukan seperti itu trading. Ya apalagi kalau teman-teman lihat likuiditas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Likuiditasnya tidak bisa lu pakai buat scalping yang di time frame yang kecil-kecil itu. Karena itulah makanya. Kenapa? Oke buat teman-teman yang pengennya agak cepat. Ada nih. Ada yang dengan likuiditas gede. Itu kita di forex. Ya di pasar uang. Nah pasar uang masalahnya adalah kalau gue masuk ke pasar uang. Cerita di pasar uang itu kan luar biasa ya. Ceritanya kan sangat-sangat menyeramkan. Kenapa seram? Karena kita nggak tahu binatang apa ini. Ya bisnis semacam apa di forex ini. Yang sehingga membuat orang lain banyak tuh. Yang ngalami sampai miliaran hilang dan lain sebagainya. Lu nggak usah bilang forex. Saham pun seperti itu kan. Nah tapi mungkin lebih menakutkan si forex ya. Kalau teman-teman sudah punya dasar di saham. Punya dasar di trading. Masuk ke forex sebenarnya cuma tinggal melakukan penyesuaian diri. Ya oke. Oh ya sebelumnya mungkin saya harus ingatkan ke teman-teman ya. Kita ada training untuk forex. Training untuk forex itu tanggal 20 sampai 21 Johan Wari. Ya berarti ini masih ada sekitar 10 hari lagi lah ya teman-teman masih bisa melakukan pendaftaran di situ ya. Ini Sabtu dan Minggu 20, 21. Jadi itu adalah weekend. Kemudian kita adalah online. Jadi teman-teman dari manapun silahkan ikut ya. Oke kemudian yang tanya soal coaching class. Coaching class kita itu akan mulai lagi di tahun ini. Tahun ini cuma ada 2 kali ya. Setiap tahun cuma ada 2 kali trading untuk coaching class ini. Jadi di bulan Maret itu full Maret. Jadi tanggal 2 Maret sampai ke 28 Maret. Ya pertemuannya cuma ada 8 kali tok. Ya tiap kali live itu di Kamis sama hari Sabtu. Jadi Kamis dan hari Sabtu. Jadi itu benar-benar weekend. Ya weekend. Jadi teman-teman untuk yang ini. Buat keterangan lebih lanjut teman-teman bisa hubungi admin lah ya. Di situ kalau untuk coaching class yang kita pelajari itu ada 2 ya. 2 setup utama yaitu YCOP price cycle. Ya sama metode cancelling. Ya ini 2 metode ini adalah YCOP price cycle kita melihat di technical. Ya bagaimana proses akumulasinya si gajah. Kemudian untuk cancellingnya ini adalah bagaimana kita melakukan analisa fundamental. Jadi melakukan screening. Jadi nggak semua saham kita akan kita tradingkan. Teman-teman bisa lihat lah ya. Saham-saham yang kita pilih hampir boleh dibilang tidak ada saham-saham yang sifatnya dalam tanda petik yang goreng-menggoreng ya. Yang kalau naik, oh naik kenceng, turun kenceng gitu kan. Hampir boleh banget nggak ada. Ya kenapa? Karena prinsip kita ya bukan scalping. Ya lebih ke arah swing sampai ke position. Ya ini kalau teman-teman cocok dengan kita. Silahkan teman-teman bisa tanya lebih jauh lah ya. Itu dari, ini bulan Maret. Full Maret. Nanti yang satunya lagi di bulan, satunya lagi di bulan Oktober. Ya jadi itu awal tahun sampai ke akhir tahun lagi nanti akan ketemunya ya. Oke. Nah mengenai komunitas, komunitas ya kita ada di live, di Youtube ya. Youtube jadi kalau teman-teman mau ikut yang live zoom ya. Teman-teman bisa klik join di sana. Ini berbayar ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sebulannya itu seratus berapa gitu ya. Berbayarnya ke Youtube. Ya itu jadi nanti ada link. Ada link nanti kita posting di situ. Teman-teman bisa lihat link. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin live zoomnya itu di hari Senin, Rabu, Sama Jumat. Ya Senin, Rabu, Sama Jumat. Kemudian teman-teman ada Telegram Group yang free. Jadi di situ nanti setiap pagi kita posting mengenai sentimen yang ada. Ini ingat ya. Kalau di Telegram itu yang kita posting itu adalah berita yang berkaitan dengan saham-saham kita. Jadi itu bukan itu ya. Tapi teman-teman tinggal lihat relatednya. Misalnya contoh BBTN. Kenapa saya post di situ? Karena kita mau ikutin. Kita mau ikutin sentimennya. Ini sejauh apa? Kemudian misalnya contoh kita ikutin ISSP. Berarti kan ini berhubungan dengan baja. Kita pengen tahu nih ada berita-berita apa. Kalau misalnya properti naik, ini harusnya ada urusan sama baja. Kalau misalnya IKM masih terus jalan, ini harusnya masih ada urusan soal baja. Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita posting adalah sentimen-sentimen ada sehingga teman-teman bisa ikutin. Ya, dan itu sorry to say ya. Telegram itu tidak akan posting kayak stock pick. Stock pick itu dalam arti, oh ini trading plan, buy sekian, sekian, sekian. Itu nggak ada. Ya, saya nggak akan mengajarkan teman-teman untuk jadi, oh pokoknya tinggal ngemiss aja terus ya. Ngemiss-ngemiss stock pick terus. Nggak. Mungkin saya posting ada cat-cat yang mengenai saham-saham yang saya sendiri juga beli gitu ya. Itu mungkin saya akan post di situ. Nah, selebihnya silahkan teman-teman analisa. Ya, jadi harus ada bagian dari kitanya. Kita pegang-pegang sesuatu. Jangan nanti, apa, udah masuk kemudian nggak tahu di mana keluarnya. Nggak ada trading plan. Ya, nanti habis itu naik-naik ke kiri dan ke kanan. Ini masih bisa masuk nggak? Nanti harus hold nggak? Atau segala dan sebagainya. Lo harus punya risk management sendiri. Lo tahu ya bagaimana karakternya lo sendiri. Kemudian ini gue harus ngapain? Harus nge-hold untuk berapa lama? Bagaimana cara gue ngikutin sentimennya dan lain sebagainya? Harus punya sendiri. Ya, saya cuma menyiapkan ada satu grup. Di mana grup itu juga saya pakai. Ya, itu gunanya saya. Saya kumpulin semua berita-berita di situ. Ya, nah setelah saya kumpulin ini, saya analisa. Jadi saya nggak perlu harus membuka website-website itu lagi. Saya tinggal lihat gitu. Oh, ini yang saya rangkum. Saya masukin di situ. Ya, nah habis itu kemudian saya analisa. Ini masih ada nggak? Ya, masih ada lagi nggak nih berita-berita yang lain gitu ya. Kemudian ada Instagram. Instagram itu mungkin nggak tahu aktif-aktif banget ya. Karena saya, gimana ya? Saya bukan content creator sih ya soalnya ya. Ya, yang itu. Saya udah berusaha untuk bikin shot segala macam. Tapi kayaknya kok saya nggak punya ini ya. Saya nggak punya bakat di situ ya. Bikin shot yang pendek-pendek segala macam. Saya, apa, sesori aja ini. Ya, jadi Instagram itu ada dua. Satu yang back to basic. Ya, back to basic untuk Instagram. Satu lagi adalah Leo Budi. Ini yang live sekarang itu adalah yang Leo Budi. Yang back to basic itu kan sering kita itu mencoba untuk collapse ya. Tapi ini agak-agak susah nih untuk collapse-in dua-duanya gitu ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak. Jadi saya agak-agak putus asa juga gitu ya untuk meng-collapse-in dua Instagram itu. Tapi yang pasti adalah Instagram itu kita selalu live-nya di Leo Budi. Ya, nah itu mungkin nanti sekali-sekali lah. Coba saya akan back to basic, saya akan coba live di situ. Tapi yang jadwal untuk live-nya pun saya kasih kok di story. Ya, di story. Di story dua-duanya, back to basic maupun yang di Instagram pribadi saya itu juga. Apa, tetap ini ya. Sama Twitter. Nah, Twitter ini mungkin nggak terlalu aktif banget ya. Cuman saya repost aja untuk yang itu link-link untuk postingan YouTube ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Untuk yang X atau Twitter, itu ada di Leo Budi. Ya, Leo Budi. Iya, Leo Budi. Udah semua begitu aja. Ya, teman-teman. Kalau misalnya kurang jelas, teman-teman bisa hubungi admin lah ya. Oke. Oke. Balik lagi. Ini untuk review yang kemarin. Ya, nanti saya akan masuk ke beberapa saham yang mungkin juga akan kita lihat di properti ya. Kemudian ada bris kan. Itu bris juga sama. Udah naik juga. Nah, hari ini mungkin ada koreksi ya. Ini juga sama ya. Bris juga kita akan menunggu dia retest. Pokoknya tunggu aja. Ya, tunggu aja retest. Sangatnya kalau nggak dapat gimana? Makanya teman-teman jangan punya stock pick satu doang. Ya, kayak misalnya perbankan nih. Kita punya BBTN, kita punya bris. Nah, yang mana nih yang masuk duluan? Ya, sudah yang udah masuk duluan, sudah itu aja yang teman-teman konsenkan. Jangan over-addictive gitu ya. Over-trading juga. Bris mau, BBTN mau. Gak usah. Gak usah seperti itu. Konsen aja ke salah satu. Ya, satu sektor ambil satu aja. Cukup. Gitu. Jangan maruk gitu loh. Jadi, salah satu yang membuat akhirnya kita gagal, selain yang addictive, adalah over-trading. Ya, pokoknya semua gue mau. Jadi, akhirnya nambah modal terus gitu ya. Kalau misalnya kita punya 9 topik gitu ya. Ini hajar semuanya. Gak gitu. Misalnya kayak satu sektor, udah ambil salah satu aja. Ya, tinggal lihat mana yang jalan, mana yang nggak gitu loh. Ya, kayak misalnya contoh ya. Kayak NCKL. NCKL juga sehari ini juga belum kan. Ya, kita sempat potting NCKL juga. Ini belum ya. Belum. Walaupun saya udah punya. Apa yang saya lakukan? Ya, sudah sesuai dengan trading plan aja. Gitu loh ya. Ini dikit lagi kan sampai ke area yang kita mau. 915 sampai 940. Nah, kalau teman-teman tunggu di situ. Tunggu di 9145. Coba lihat ya. Kan akan lebih low risk. Bener nggak? Kalau lo ambil dari situ. Ya, walaupun oke. Mungkin saya bisa cicil di 975, 980. Oh, lo udah cicil di situ. Nah, sekali lagi dicicil di bawah. Gitu ya. Tinggal teman-teman bagi. Nah, itu gunanya trading plan. Itu gunanya trading plan. Nah, sekarang berarti gue floating loss kan? Ya, karena belum kena stop loss. Kalau gue kena stop loss, apa yang terjadi pada portofolio saya? Saya tahu ini small loss. Ya, saya tahu itu small loss. Berarti kan market sudah kasih tahu gue. Oh, ini nggak jalan nih. Kelihatannya ada sesuatu di situ. Ya, sudah. Gue pergi. Tapi yang jalan, gue tinggal ikutin. Ya, yang jalan apa lagi? Ada di atas dunia mamur kan doit ya? Ada doit juga di situ. Ya, ini tinggal dikit lagi nih. Kalau dia bisa break 400, ini kelihatannya akan cukup baik. Ya, pergerakannya. Ini kalau 400 mungkin akan sampai ke 520. Ya, 500-an. Ya, udah gue tinggal ikutin trading plan gue. Ada nggak yang belum jalan? Ya, jelas ada. Ya, masih banyak kok. Misalnya contoh MARK. MAK. Ya, MAK ini juga. Oh, hari ini naik kembali ya? Nah, teman-teman lihat ya. MAK ya. Secara minor dia udah nge-break lagi nih. MAK. Ya, kalau teman-teman udah masuk ya. Saya nggak tahu lah ya. Masuk apa nggak lah ya. Nah, ini kan udah mulai lagi nih. Dia udah mulai jalan ya. Sekarang coba lihat volumenya. Nah, volumenya lumayan. Ya, jadi secara minor dia udah mulai breakout. Kita menunggu lho. Coba teman-teman lihat ya. Saya menunggunya berapa lama? Nah, waktu dia mulai naik. Kemudian dia pullback. Ini dari 18 Desember. Ya, kemudian dia pullback. Sampai ke awal Januari. Berarti itu udah satu bulan loh sampai hari ini. Ya, satu bulan menunggu. Itu yang saya katakan. Lu kalau nggak addiktif, nggak over-thread. Lu tinggal menunggu setup-nya. Kemudian setelah menunggu apa? Teman-teman bisa lihat CTRA. CTRA. Ya. Ini dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu. Kalau teman-teman lihat ya. Ini awal Januari. Awal Januari dia udah mulai jalan. Tetapi kita udah nunggu dari tahun lalu. Dari bulan November malah ya. Ya, setelah dia naik kan kita nunggu. Nunggu dia mau break-nya kapan. Ya, dua bulan. Begitu dia udah break. Kan udah sesuai ya dengan setup-nya lu. Ya, reaksi dong. Tugas trader itu adalah reaksi pada saat setup-nya sudah masuk. Jadi bukan asal jalannya. Oh yaudah, masuk. Nggak seperti itu kan. Ya, ada saham apalagi yang belum jalan. Masih ada goto misalnya. Ya, goto. Di pasar itu cukup negatif. Tetapi apa yang kita lihat di situ? Teknikal mengatakan. Ya, nih ya. Teman-teman tinggal lihat ya. Kalau misalnya, oh lu masih ingat ya. Lihat di Delhi itu agak berantakan. Nanti kita masuk ke saham-saham properti. Teman-teman akan lihat lebih berantakan lagi. Goto ini masih gampang untuk melihatnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya gedein, itu kan ngapain dia? Ini ngapain dia? Ini set satu kan. Kemudian ini spring. Nah, apa yang gue mau lihat di situ? Kalau dia udah mulai sesuai dengan setup gue. Ya, udah mulai sesuai dengan. Ini lagi godek-godek nih. Kenapa kita tahu si Dewa Keberuntungan sedang godek-godek? Karena setupnya cocok. Ya, setupnya cocok. Nah, kemudian kondisinya low risk. Supportnya kan di 78 sampai ke 82 atau 81 ya. Supportnya kan di situ. Kalau gue masuk pelan-pelan, lu lihat ya. Daerah situ ngapain dia? Oke, teman-teman lalu nih nih. Teman-teman lu lihat. Ini daerah situ ngapain dia? Ya? Daerah situ ngapain dia? Nah, ini kan harusnya udah jadi awareness buat teman-teman ya. Kita nggak tahu nanti akan digoreng seperti apa. Nggak tahu. Ya, apalagi teman-teman lihat ya. Indeks harga sampel kemungkinan sedang turun kan. Kemudian gotoh dalam keadaan seperti itu. Berarti kan sedang menunggu momen kan. Apakah dia akan menunggu sampai indeks itu ke 7100-7050. Ya, jadi nanti akan ada aksi yang namanya buy on weakness di saham-saham perbankan atau apa gitu. Siapa tahu ini juga kan. Ya, jadi gue tinggal menunggu nih. Kalau gue masuk, ya gue tinggal cicil masuk. Nah, apa yang gue lakukan gue cicil masuk? Teman-teman bisa lihat ya. Dia ada di mana? M20, M50 pasti di situ. Kemudian lihat volumenya. Volumenya sudah tidak ada. Oke? Nah, tapi kalau teman-teman ada yang ngomong, oh ini kan 70% di masyarakat. Nah, kalau lo udah tahu begitu, apa yang lo lakukan pada gotoh? Ya, berarti gue swing dulu. Position nanti. Ya, position nanti. Tetapi gue udah mulai lihat bahwa ini sudah godek-godek di depan gue. Tinggal gue tangkep ya. Gue tangkep ya. Gue jambak terus. Gitu ya. Nanti kalau misalnya dia turun nih. Dia jebol nih. Kan jaring gue udah ketemu. Pendek. Daripada gue ngambil misalnya di 109, 11, sampai ke 116. Itu kan tentu jauh banget dari jaring gue kan. Kalau jatuh dari situ ya mati. Betul nggak? Gitu ya. Nah, ini kebetulan. Ini supportnya nih. 7, 8, 8, 2. Supportnya di situ. Kemudian sekarang gotoh ada di 8, 7. Ya, walaupun sentimen di luar. Itu jelek banget. Beneran jelek banget. Ya, banyak yang alergi. Dulu saya juga alergi. Ya, kenapa? Karena menurut saya, ya, satu, gotoh itu kan baru IPO. Ya, saham-saham IPO di Indonesia itu kan adalah saham-saham yang kadang-kadang dilebih-lebihkan. Ya kan? Dilebih-lebihkan. Dan hari ini terbuktikan dia akhirnya turun bahkan mau mencapai 50. Nah, kalau dia mau mencapai 50. Teman-teman, sekali lagi ya. Kebayang ya. Gotoh ini waktu di IPO itu 400-an. Artinya, dia kurang lebih kalau market capnya pada saat IPO itu sekitar 400 triliun. Nah, Gojek dan Tokopedia ada nggak sih segitu? Ya, Gojek dan Tokopedia ada nggak segitu? Ya, teman-teman, menurut teman-teman ada nggak segitu? Dihargai segitu nggak? Ya. Nah, begitu dia setelah IPO, dia turun. Dia turun sampai ke 184. Artinya apa? Ini sebenarnya ada yang ngebuang barang. Ada yang ngebuang barang. Bahkan, ownernya sendiri ngebuang terus. Ya, ngebuang terus. Artinya memang ada yang menganggap bahwa ini sebenarnya sudah tidak terlalu mengutuk atau terlalu mahal. Jadi, dari awal memang sudah disetting mahal agar bisa keluar barang. Gitu kan? Nah, kemudian turun-turun. Nah, kemudian datanglah si TikTok. Datang TikTok ini kan pihak luar. Tidak ada urusan soal, kalau IPO itu kan berarti urusannya soal pemilik perusahaan sama penjamin yang melakukan IPO itu loh. Itu namanya apa gitu ya? Teman-teman cari tahu lah ya. Dia pasti akan memesankan kepada yang melakukan IPO ini. Eh, tolong nih agak dibagusin. Underwriting, yes. Dia pasti akan melakukan yang namanya... Apa namanya istilahnya ya? Ada namanya konstruksi apa gitu lah ya. Dia pasti akan memperindah itu. Lu kalau jualan barang mana? Mungkin sih, eh ini barang jelek. Cuma gue bagus-bagusin. Siapa yang mau beli kalau lu kasih tahu sejelas itu? Tidak mungkin kan? Dibagusin dulu. Kemudian, semua orang mengatakan bahwa, Oh, ini luar biasa nih. Beli-beli-beli segala macam. Ya. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Dia ambruk. Nah, setelah dia ambruk, teman-teman lihat. Ya, kalau di daily-nya kurang jelas, lu ke weekly. Lu lihat. Dia turun. Eh, setelah dia turun, kok dia... Apa ini? Apa ini? Nah, state 1. Nah, ini yang sebenarnya kita mau tunggu kan? State 1. Kenapa dia state 1? Berarti kan kalau asumsinya kita secara teknikal ya. Kita mau mengatakan bahwa harga dari Gotoh saat ini itu mencerminkan apa yang menjadi fundamentalnya dia. Gitu loh. Ngomongnya kayak gitu ya. Sehingga dia sempat turun sampai ke berapa? Sampai ke 54. Udah mau ke 50. Nah, habis itu datang TikTok kan? Datang TikTok mengubah. Ini game changer. Kalau saya bilang itu game changer. Ya, game changer. Nah, apakah itu bisa benar-benar terus membuat si Gotoh ini menjadi sesuatu? Nah, ini yang mau kita pantau. Secara teknikal, kita melihat itu sudah masuk ke dalam setup-nya kita. Nah, kalau sudah masuk ke dalam setup, ngapain lo? Aksi. Bereaksi. Ya, bereaksi. Ya, bereaksinya dengan apa? Ya, tentu kita lihat risk management-nya. Ya, kalau misalnya gue masuk ternyata gagal. Ya, berarti risk gue di mana? Oh, risk gue segini. Lo udah siapin risk-nya. Ya, namanya orang itu ya. Lo mau untung ya. Tapi kalau lo nggak mau resiko sama sekali, ada nggak bisnis seperti itu? Ada. Kalau bapak lo punya warisan. Ya, lo mau bisnis apapun silakan gitu ya. Tinggal tutup aja uangnya nggak habis-habis. Tapi kan ini nggak modal kita akan habis. Kalau seandainya lo nggak batasi resiko lo. Ya, asal masuk aja kan nggak bisa. Ya, maka dari itu ya. Nggak usah adik. Nggak usah kecanduan. Nggak usah over trading. Lo lihat. Ya, tahun lalu aja kita cuma trading berapa saat sih? Ini saya pikir tidak lebih dari 16 atau nggak. Nggak, 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 lebih dari 20 saham. Ya, dari 20 saham ada yang gagal nggak? Ya, ada yang gagal. Tetapi yang menang budaya ada nggak? Ya, jelas ada. Nah, jadi kalau lo jumlakan semua transaksinya lo. Lo profit konsisten nggak? Lo profit nggak waktu 2023? Kalau lo profit, tinggal ulangi hal yang sama. Gitu loh ya. Karena trading itu adalah bisnis. Bisnis itu pasti ada namanya rugi. Ya, pasti ada namanya rugi. Ya, kalau misalnya saya cerita sedikit ya. Lo lihat ya, lo buka toko. Ada nggak yang namanya operasional? Ada nggak lo mesti bayar listrik nggak? Atau toko lo nggak usah pakai listrik? Ya. Lo perlu karyawan nggak? Atau toko lo nggak ada karyawannya? Ya. Lo perlu gunakan air nggak? Lo perlu bayar ini nggak? Apa namanya? Retribusi ya. Ya. Ada orang yang datang untuk ngutip retribusi. Lo perlu bayar pajak nggak? Itu adalah, kalau di trading, itu adalah stop loss-nya lo. Mau untung, mau nggak? Ini lo harus bayar. Biaya-biaya ini lo harus bayar. Makanya nanti hari Jumat lah kita cerita lebih lengkap ya. Ya. Jadi kalau misalnya trading lo nggak ada stop loss-nya, Nah, itu sama lo nggak bisa ngomong ini bisnis. Lo sedang gambling di sini. Ya, lo sedang gambling. Nah, itu yang berbahaya. Oke. Baik. Oke. Ini cuma review dulu ya. Review yang sebelumnya. Oke. Ingat ya. Saya cuma review. Saya cuma review. Jadi bukan ajakan untuk teman masuk. Ya. Oke. Next-nya, teman-teman bisa analisa sendiri. Nah. Seperti janji saya, kita akan ngomongin soal property. Ya. Property yang pertama, itu kan CTRA. Nah, ini kan sudah naik ya. Sudah naik. Ya, kita mau. Kalau boleh, ya, kita akan tunggu dia retest. Ya, retest. Ini 1200 ya kita tunggu. Tapi kalau dia nggak retest bagaimana? Kalau dia nggak retest, kita lihat yang lain. Misalnya contoh kayak BSD. Ini juga saya udah posting ya. Untuk cat-catnya itu di tele ya. Nah, apa yang kita lihat di BSD? Ini belum naik. Belum ngapa-ngapain dia. Bahkan ada di daerah-daerah sekitar support. Ya, daerah sekitar 1040 sampai 1075. Ya, teman-teman bisa lihat. Wah, ya ampun daily-nya. Gimana gue analisa ya? Jelas berantakan ya di daily ya. Sekali lagi ya. Lu lihat di big picture-nya. Lihat di weekly. Pasti gambarannya akan jauh lebih rapi. Nih, lihat weekly. Ya kan? Lihat ya. Dia turun ya. Dari 2016 turun terus ya. Kemudian habis itu di sepanjang 2021 sampai hari ini. Itu dia saat wis. Eh, ngapain dia di situ? Ya, kenapa? Dia menunggu apa? Pasti ada sesuatu kan? Nah, kalau kita lihat dari properti. Oke, CTRA memang leadernya. Leadingnya. Ya, leadingnya. Kalau lu nggak masuk CTRA. Ya, kenapa CTRA leading? Ada yang nanya kan? Satu. Karena. Teman-teman lihat agresivitas dia dari si CTRA nggak? Si Ciputra. Ya, terlalu lama baru-baru ini. Apalagi teman-teman kalau tinggal di area Serpong. Sekitarnya lu lihat ya. Ada Cisauk. Cisauk dia bikin ya. Cisauk itu yang dekat Aion Mall. Ya, Aion Mall. Atau orang-orang bilang Intermoda. Intermoda sedikit tuh ya. Dia bikin jembatan layang. Dia suka macet banget tuh. Dia bikin jembatan layang kan? Nah, begitu turun jembatan layang. Lu akan ketemu namanya Serpong Garden. Ya. Citra Serpong Garden. Betul nggak? Citra Serpong Garden. Itu masih mulanya nggak dibawah 1M. Dibawah 1M berarti masih masuk dalam insentifnya pemerintah. Pemerintah kan dibawah 2M itu bebas 100%. PPN 11%. Itu lumayan loh. Kalau misalnya dia jual 700, 800 juta ya. 800 juta lah ya. Dia jual 800 juta. Lu kurangin 10% berapa? Eh, 11%. Ya, berarti kan kurangin 88 juta. Itu lumayan loh. Lu masih bisa dapat ya oke lalu tambah dikit lagi. Lu dapat Ayla atau dapat Avanza. Tipe rendah. Eh, Avanza sekarang udah mahal ya. Ayla lah. Agia. Agia bukan Ayla. Ya, Agia ya. Atau Brio. Tipe Murah gitu ya. Lu masih bisa dapat gitu loh. Jadi, itu buat milenial ya. Buat mereka yang baru mau punya rumah pertama. Itu cukup lumayan. Betul nggak ya? Itu baru namanya yang Cicisawuk. Kemudian lu lihat deket-deket ya. Itu masih di Tangerang Selatan gitu. Ya, itu di daerah Bintaro. Bintaro itu ada satu lagi namanya Bintaro. Bintaro apa? Garden gitu ya. Bintaro Super Garden juga atau apa gitu ya. Itu daerah Bintaro loh. Dia bikin juga rumah di bawah 2M. Ya, di bawah 2M. Berarti kan agresifitasnya lumayan gitu loh. Untuk Ciputra. Jadi, karena itulah makanya. Kalau dia naik, saya sih nggak terlalu heran gitu ya. Kenapa ya? Karena itu makanya saya ambil si Ciputra duluan gitu. Nah, kalau nggak teman-teman lihat BST. Ya, apa yang teman-teman lihat dari BST? Kan dia sudah sempat naik. Kemudian dia retest turun kan. Ya, balik ke Delhi. Ini Delhi ini adalah tempat di mana kita buka posisi. Oke. Yang weekly-nya kita mau lihat ada perubahan trend apa nggak. Nah, teman-teman lihat. Oke, setelah di Delhi. Yang saya lihat itu area yang menarik itu ada di 104 sampai 1100. Ya, 1040 sampai 1100. Itu area yang cukup menarik. Karena kalau dia yang break ke bawah. Break ke bawahnya si 1000 ya. 1000 berarti saya udah. Oke, ini saya anggap gagal ya. BST. Nah, BST apa yang lu lihat di situ? Apakah masih ada rumah di bawah 2M? Masih. Ya, bankline-nya itu masih gede sekali. Ya, bankline-nya masih gede sekali. Kemudian teman-teman bisa lihat, 2024 itu ada beberapa tempat wisata yang bangun. Beberapa tempat wisata yang akan bukan dibangun. Dibuka. Satunya adalah Cimori. Ya, Cimori Land. Itu udah lama kan, 2024 itu kan akan jadi. Kemudian teman-teman lihat, Jatimpak. Nah, Jatimpak ini teman-teman tinggal ngecek ya. 2024 itu bisa buka apa nggak? Jatimpak. Kemudian ada satu lagi apa gitu ya. Saya lupa ya. Teman-teman cek deh, itu BST. Jadi, kalau dibilang nanti akan jadi kayak tempat ngumpul ya. Sekarang aja udah macet banget gitu kan. Nah, apalagi nanti kalau itu jadi. Itu pasti akan lebih crowded lagi. Ya, sekarang alam sutra aja udah crowded sekali ya. Ya, kalau lu lihat Sabtu Minggu ya. Aduh, pokoknya udah... Aduh, rasanya udah pengen pergi gitu. Nggak mau nyalin di sini. Gitu, jadi kalau Sabtu Minggu, kayak... Jadi kayak Bandung ya, kayak puncak lah ya. Orang-orang yang tinggal di situ, lebih baik tinggal di rumah aja lah. Kayak pergi kayaknya udah nggak enak banget. Itu ya. Teman-teman akan lihat seperti itu juga di BSD. Ya, di BSD. Nah, kalau ini seperti itu. Kemudian CTRA sudah mulai menunjukkan adanya pergerakan di sana. Apakah BSD akan nyusul? Karena ini masih leader-leadernya yang kita lihat. Leader-leadernya. Nah, makanya saya bilang menarik itu di 1.040 sampai 1.100. Teman-teman bisa cek daerah situ. Ya, apalagi kalau misalnya ada setup-setup daerah situ ya. Teman-teman mungkin bisa ambil. Nah, dengan stop loss-nya di bawah 1.000. Ya, 1.000 ya. Kalau dia turun ke bawah 1.000, lebih baik kita keluar dulu. Ini untuk BSD ya. Kemudian ada... Satu lagi, P1. Ya, P1. Ini saya cuma mengupdate aja, teman-teman. Ini sebenarnya sudah ini lah, sudah sam-sam lama lah ya. Oke, nah ini P1 needed. Ini teman-teman kalau lihat ini seperti flag di situ. Kemudian dia udah mulai doji-doji nih. Ya, nah doji ini kan artinya sudah mulai tidak ada kepastian di situ. Nah, kita butuh konfirmasi. Lu mau kemana nih? Gitu ya. Dia udah mulai memberikan sinyal-sinyal seperti itu. Nah, kalau dia udah mau memberikan sinyal seperti itu, yang kita tunggu apa? Itu tunggu aja beberapa saat lagi. Ya, apalagi kita udah tahu leadingnya, CTRA udah mulai ya. Kita nanti tinggal lihat saham-saham yang properti yang lain seperti apa. Tapi yang pasti tiga ini dulu. CTRA itu udah pasti pilihan utama. Kalau teman-teman nggak dapet itu, ya lihat yang lain. Jadi nggak usah paksain masuk. Ya, siapa tahu nanti dia bisa retest lagi. Kemudian teman-teman bisa lihat base, belum mulai. P1 ini sebenarnya udah mulai. Ya, udah mulai. Cuma dia masih stop. Nah, dia masih nge-base di situ. Nah, kalau dia masih nge-base, ini kan ada daerah resisten ya di sekitar 4, 4, 6, 4. Ya, anggap lah 4, 4, 4, 50 lah ya. Itu kan ada MA200 di situ. Nah, teman-teman tinggal cek nih. Nanti daerah situ, kira-kira bisa nggak ada sebuah area untuk saya masuk di daerah situ? Setupnya cocok nggak? Ya. P1, oh mau di Bekasi buka. Oh, ada ya? Ya. Ini P1 ini sebenarnya ya. Ini, ini, ini cerita lah ya, cerita ya. P1 ini sebenarnya memang cukup gede di Bekasi. Salah satunya kalau nggak salah harapan indah ya. Harapan indah itu dipegang sampai P1 ya. Bener nggak? Ya. Terus kemudian gedung-gedung pemerintah. Eh, bukan. Sorry. Itu bukan P1. Sorry ya. Itu yang lain. Itu yang lain. Sorry, bukan P1 ya. Nah, kalau misalnya ada P1 di Bekasi, saya nggak tahu teman-teman. Ini kan berarti yang tinggal di Bekasi ya, Pak. Ya, nah teman-teman tinggal cek ya. Ini Bekasi ngapain? Untuk P1 ya. Oke, ya. Jadi teman-teman tinggal lihat nih. Ini, ini sebenarnya cuma kita harapan indah Sumarekon ya. Bukan, Pak. Sumarekon ada lagi kan. Sumarekon, Sumarekon sendiri. Ini yang harapan indah yang itu loh. Yang, yang, yang Medan Satria itu loh. Ya. Eh, itu bukan, bukan, bukan P1. Sorry. Pokoknya itu bukan P1 lah. Ya, itu, itu salah. Itu salah. Saya larat aja ya. Saya salah, salah ini. Ya, bukan P1. Tapi ada yang lain. Satu lagi. Udah, itu nggak usah dibahas dulu. Karena nggak, nggak IPO juga deh. Ya, nah ini P1. Jadi teman-teman tinggal tungguin. Ya. Teman-teman tinggal tungguin. Ini, ya tunggu lah ya. Tunggu, ini, ini volumenya juga udah mulai kecil. Ya, mungkin nanti dia akan mau tunggu Indeksnya udah mulai agak-agak sedikit rapi. Baru dia mulai. Tapi teman-teman udah tinggal tungguin. P1. Kalau P1 sih udah tinggal tungguin. Nah, BSD ini ada-ada daerah yang Teman-teman tinggal lihat. Itu daerah itu cukup ini nggak ya. Tapi P1-nya yang udah lebih siap. Kalau saya turun ke 4. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Kalau saya turun ke 4. Kemudian saya pakai line chart. Nah. Ya, ini, ini, ini apa? Jadi. Ini bukan berarti setiap saham teman-teman bisa turunin ya. Oke. Ya, ya ini. Itu nggak, nggak. Itu, 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 itu ternyata yang lain. Pak, saya ingatnya yang lain. Oke. Ya, jadi nggak usah dibahas lagi. Oke, ini P1 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. P1 ya. Saya udah tadi, udah turunin ke 4 jam. Ya, jadi ini apa? Ini flag ya. Ini flag. Jadi, setelah dia naik, itu flag. Nah, habis itu tinggal. Kita tunggu. Sebenarnya ini cuma tinggal nunggu doang. Ya, ini P1. Nanti, sasarannya kemana? Sekarangnya 4 jam. Nah, sasarannya kemana? Ya, udah pasti ada di daerah-daerah atas ya. Salah satunya ada 500 sampai ke 505. Nah, ini kita itu ya. Ngincar high-nya dulu aja. Jadi, dari sekarang 445 ya. Kalau misalnya sampai ke atas, itu mungkin ada berapa persen ya? Ya, 19 sampai 20 lah. Oke lah ya. Oke? Jadi, teman-teman udah tinggal tungguin. Nah, yang lain? Yang lain nanti kita ditanya jawab aja ya. Ini udah tinggal 15 menit. Jadi, saya sisain untuk tanya jawab aja. Nanti kita hari Jumat kita baru terusin. Tapi, ini tiga saham utama memang untuk properti yang sedang kita tungguin. Ya, Cetera kan sudah jalan tuh. Nah, berarti tinggal tunggu P1 sama BST. Oke, teman-teman. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat mendatang. Ya, kalau teman-teman yang mau join di hari Jumat. Yang buat yang di teman-teman yang di Youtube ya. Yang tergabung di komunitas Youtube. Teman-teman bisa tungguin. Itu biasanya saya akan share link-nya itu di hari itu juga. Jadi, misalnya ini hari Jumat ya. Berarti hari itu juga akan ada link-nya di post-nya Youtube ya. Di post-nya Youtube itu biasanya ada link-nya untuk Zoom-nya. Ya, teman-teman bisa join dari situ. Kemudian, untuk alumni ya sudah pasti teman-teman pasti akan dapat link-nya ya. Seperti biasa. Oke, baik teman-teman. Kita ketemu di hari Jumat mendatang. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman analisa ulang ya. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.